Intro Membangun keluarga dan pernikahan yang bahagia tentu kita perlu memelihara keindahan kebersihan rumah dimana kita tinggal bersama tetapi ini sebenarnya hal lahiriah walaupun saya pun menjaganya luar biasa sampai rumah saya 4 tahun berturut-turut memenangkan rumah asri di Bintaru nah tapi selain hal lahiriah ini yang lebih penting lagi sebenarnya adalah memelihara hati para penghuninya di dalam keluarga dalam buku yang ditulis oleh Lynn Scoresby berjudul The Secret to Happy Marriage gimana sih bisa menikah dan bahagia karena kenyataan setelah orang menikah maka beberapa tahun kemudian sudah mulai diem-dieman dah gak saling berbicara maka sarannya adalah tetaplah terus berbicara termasuk membicarakan masalah tapi banyak orang berkata ya kan gak enak ngomongin masalah sama pasangan gitu ya komenternya negatif disalahkan lagi kan lebih enak ngomong masalah dengan teman dengan sahabat ya kalau di kantor kita bicara masalah mereka malah simpati lalu dikasih nasihat wah coba kamu begini-begini-begini akhirnya banyak orang lebih senang berbicara dengan sahabat di kantor dengan teman di kantor dengan supplier, buyer, kongsi pokoknya bukan dengan pasangan kenapa? karena ketika berbicara masalah dengan orang lain ternyata malah mendapat support mendapat nasihat dikasih solusi berbicara sama pasangan tidak semuanya tapi cukup banyak yang wah malah disalahkan kamu sih emang orangnya begini ya sudah tidak usah ngomong nah berbahaya ketika pasangan sudah mengambil keputusan dalam hati ya sudah lah tidak usah ngomong lah tidak usah cerita lah kalau cerita malah ribut nah ini ini pernikahan di dalam ambang bahaya karena bagaimanapun juga pernikahan itu hidup bersama jangka panjang dimana harus membangun pasangan itu sebagai teman hidup dan diantaranya adalah teman berbicara karena itu tetaplah berbicara kepada pasangan Anda jadilah Anda sendiri pasangan atau teman bicara yang baik ketika Anda menjadi teman bicara yang baik maka dia juga akan bercerita kepada Anda Anda menikmati pembicaraan nah dia pun akan juga belajar bercerita dan menjadi pendengar yang baik saran berikutnya adalah tetaplah miliki minat pribadi Anda menikah itu dua orang menjadi satu tapi sebagai satu pribadi Anda harus menjadi pribadi yang bahagia jadi Anda harus membangun minat bersama tetapi tetaplah memiliki minat pribadi hobi pribadi dan lakukan hal itu karena karena kalau Anda melakukan hobi pribadi minat pribadi Anda menjadi pribadi yang bahagia nah ketika pribadi yang bahagia bertemu dengan pribadi yang bahagia di dalam keluarga maka keluarga itu pasti akan lebih bahagia namun tips berikutnya adalah lakukan minat bersama jadi mungkin pasti sebenarnya pasti bukan mungkin lagi pasti yang namanya pasangan itu ada minat yang bersama-sama itu terjadi waktu pacaran dulu waduh sama-sama suka makan sama-sama suka nonton sama-sama suka ini nah setelah menikah sering minat bersama ini tidak dikembangkan lalu tiba-tiba kok minatnya beda ya kok sudut pandangnya beda ya kok hobinya beda ya wah beda-beda-beda terus nah kenapa karena minat bersamanya tidak ditumbuhkan tidak dikembangkan yang satu suka jalan-jalan satu suka foto berbeda ya enggak ya jalan-jalan gitu ya yang suka di foto memoto di foto yang suka jalan-jalan motret gitu ya masih bisa juga itu dikombinasikan tapi saya percaya bukan hanya soal dikombinasikan tapi pasti ada minat bersama antara suami istri nah temukan lalu lakukan lebih sering lakukan lebih sering dan dengan fun maka itu adalah membangun kebersamaan karena hubungan itu dibangun dalam kebersamaan kebersamaan membuat keintiman keintiman membangun kebahagiaan tips terakhir adalah walaupun pasangan Anda tidak menuntut ya tapi tetaplah untuk berpenampilan menarik dan juga menjaga kebersihan banyak pasangan akhirnya hubungan terganggu kenapa ya males mandi jarang gosok gigi rambutnya kumal gak pernah keramas gitu ya lah lalu di luar rumah kan ada orang-orang yang penampilannya menarik dan dia diem saja dia gak menuntut tapi kalau dia diem-diem mengharapkan akan repot jadi tetaplah belajar untuk berpenampilan menarik kalau kita mengikuti tips-tips dari Lin Scoresby ini maka saya percaya pernikahan kita akan menjadi lebih bahagia lagi Sampai jumpa